Pemirsa guna menggali gerak dasar tari daerah yang kini dinilai mulai menghilang dan perlu pembakuan agar menjadi ciri khas tersendiri bagi penari maupun karya tari yang dihasilkan dari Banua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop tari menggait para seniman dan guru selama 3 hari di Banjarmasin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop tari yang diikuti puluhan seniman dan guru selama 3 hari di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Dibuka langsung kabit kebudayaan diwakili kasih kesenian Dei Sunjaya Adiarso, Kamis 29 Februari tadi. Dalam workshop tari ini menghadirkan beberapa narasumber berkompeten, diantaranya dosen pendidikan seni tari Stikip PGRI Banjarmasin Suwarjia dan Gita Kinanti Purnama Asri, serta seniman tari Banua Firhan Syah dan Tajudinor. Selain membentuk pemahaman dan meningkatkan perkembangan potensi seni daerah di bidang tari, dalam workshop ini juga menggali dan membakukan gerak tari dasar yang dimiliki Banua, yang dinilai saat ini sudah mulai hilang atau terlupakan. Sehingga ke depan dengan adanya workshop ini, Kalsel bisa memiliki gerak tari tersendiri yang menjadi pembeda dan ciri khas dengan ragam gerak tari dari daerah lainnya yang ada di Nusantara. Menurut kasih kesenian Disdikbud Kalsel Dei Sunjaya Adiarso, nantinya hasil dari workshop ini akan diproyeksikan menjadi bahan kurikulum pembelajaran, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA sederajat, serta dibuat menjadi sebuah buku ensiklopedia tari Kalimantan Selatan. Kita mengambil tema besar yaitu gerak tari dasar Kalimantan Selatan. Jadi di mana gerak tari dasar itu membedakan antara daerah yang satu dengan daerah lain itu pasti ada gerakan yang berbeda. Jadi kita menggali untuk benar-benar ciri khas dari tari Kalimantan Selatan yang akan kita angkat pada kesempatan workshop ini. Mungkin dibilang dibaguan ya untuk kedepannya itu kan sebagai apa namanya pembakalan untuk peserta-peserta, untuk peseniman, ataupun guru-guru tari untuk dikembangkan di sekolah masing-masing untuk diajarkan. Nantinya akan kita proyeksikan untuk mungkin mudah-mudahan dimasukkan di kurikulum pembelajaran dari tingkat SD sampai ke SLTH. Itu akan menjadi baku untuk gerak dasar. Mudah-mudahan ada bukunya juga Encyclopedia Tari Kalimantan Selatan sedang kita rancang juga. Sementara itu, menurut Sekretaris Dewan Kesenian Kalsel, Tarmuji menuturkan, workshop tari ini terlaksana sebagai bentuk kerjasama antara Disdikbud Kalsel dengan Dewan Kesenian dalam wujudkan pengembangan dan kelestarian kesenian yang ada di daerah ini. Nah, kami mengharapkan langkah awal ini, melalui workshop tari ini, ini merupakan awal dari Dewan Kesenian mewujudkan kiprahnya. Nah, sementara ini kan Dewan Kesenian ya mati surilah dikenalkan itu. Jadi, kami mengharapkan salah satu tujuannya adalah melestarikan ragam tari Kalimantan Selatan. Kita melihat sendiri, kebanyakan tari-tari yang ada di dalam salatan ini sudah agak menghilanglah dirak tari dasar kita itu. Ini Alhamdulillah, Dewan Kesenian dan Bindang Udean memulai awal untuk membangkitkan kembali lah. Nah, nanti dilanjutkan dengan penggalian, repatilisasi, gerak tari. Sehingga generasi muda kita akan mengetahui gerak tari dasar Kalimantan Selatan yang bagaimana. Workshop yang baru pertama kali digelar ini diharapkan menjadi agenda tahunan dengan menggait lebih banyak lagi para seniman dan guru agar kesenian daerah bisa lestari dan dipelajari oleh generasi muda di sekolah. Erwin Yudhanuari, Bancar TV Dua, tiga, sekali lagi satu, dua, tiga... Dua, tiga, sekali lagi satu, dua, tiga, sekali lagi satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih.